Salatullahi wassalam ala man uhiya al-qur'an Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34 Ada kalimat dari sini Allah mengatakan Firman Allah yang muda ini kekal sampai hari kiamat Diterapkan oleh orang-orang beriman yang artinya Dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya Dan para ulama menjelaskan nusyud adalah Membangkang menjalankan kewajiban yang merupakan hak suami Maka fa'iduhun, perintah pertama ingatkan mereka dengan baik-baik Ini gak boleh loh, ini haram, ini begini, harusnya begini dan seterusnya Kalau mereka nolak Diboykot, diranjang Jadi gak diajak ngomong, apalagi bergaulan biologis Nolak biologis ini tidak dilakukan sama sekali Tapi ini juga ada kaidahnya ya Kata Nabi S.A.W. Lah tahjur illa fil bait Jangan kau boykot istrimu kau cari di rumah Kalau istri sering minta pulang Karena ngambek itu biasa Tapi kalau antum ngambek pulang ke rumah orang tua Ini tanda tanya Sepertinya perlu disunat lagi Jadi laki-laki tidak boleh tinggalkan rumah Biar lagi ngambek Kalau kita boykot istri, diboykot diranjang saja Di luar rumah gak boleh Karena masih ada tanggung jawab Tanggung jawab adalah menjaga keamalan rumah Kalau ada apa-apa, ada maling, ada segala macam Kalau ada kesakit tiba-tiba Kita tetap harus menjalankan kewajiban kita Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita Kalau mereka tetap tidak mau juga berubah Gak mau tutup aurat, gak mau sholat Gak mau jalankan kewajibannya Maka baru pukul mereka Jadi ada perintah disini dibolehkan memukul Nanti kita akan rincikan masalah itu Lalu Allah mengatakan Kalau mereka sudah mematuhi kalian Yang dimaksud mematuhi disini adalah Tahapan pertama Kalau sudah diingatkan dia mau taubat Jangan ya ini gak boleh Baiklah maaf ya Misalnya sudah selesai Jangan pindah ke tahapan setelahnya Jangan bilang misalnya Kan Al-Quran Surah An-Nisa mengatakan Saya harus hukum kamu tiga Jadi saya tegur sekarang Biar kau sudah minta maaf Tetap nanti malam saya boykot kamu Juga saya pukul dulu Ini gak boleh Harus memang Kalau diterima yang pertama Mau idwah peringatannya Sudah selesai Kalau tidak mau baru pindah ke Boykot tadi Kalau gak mau baru pindah ke bukulan Kata Allah Kalau mereka sudah mematuhi kalian Baru peringatan pertama sudah Atau peringatan kedua sudah Atau pada saat yang ketiga pun pindah sudah Maka janganlah kalian sengaja Mencari-cari kesalahan mereka Dan minta maaf sudah Rangkul saja selesai Kita buka lembaran baru Allah mengatakan Inna Allah kana'ali yang kebira Allah itu zat yang maha tinggi dan maha besar Ayat ini tentu teman-teman sekalian Dirincikan oleh para ulama Bahwasannya ayat ini Mengandung beberapa hal Yang pertama Bolehnya memukul Istri yang nusyud Syaratnya nusyud Dan harus diikuti Dengan tidak boleh memukul wajah Karena ini dijelaskan Di dalam hadith Nabi SAW Riwayat Abu Daud Rincian daripada Wadribuhun Pukullah mereka Itu Nabi SAW mengatakan Wala tadribul wajha Wala tuqabbeh Wala tahjur illa fil bait Jangan pernah kalian memukul wajah Jangan kalian menjelek-jelekkan Dan jangan juga kalian memboikot Kecuali dirubah Berarti disini ada batasan Pukulan boleh Tapi wajah Tidak boleh Walaupun ada perintah dalam Al-Quran Untuk memukul Kemudian Ibn Abbas Radul Anhumah Juga menjelaskan Tentang masalah Firman Allah SWT ini Beliau mengatakan Tahjurha fil mawajah Engkau memboikot istrimu diranjang Fa'in akbalat Kalau dia meninggalkan kesalahannya Dia minta maaf Maafin saya Ya segala macam Ya sudah Wa illa Fakat adhinallahu Laka antadribah Darban Gairu mubarrah Kalau dia tidak mau juga patuh Kau masih diizinkan oleh Tuhan Untuk memukul istrimu Tapi ingat Pukulan yang tidak berbekas Wala taksirlaha Azma Dan sama sekali Kau tidak boleh memukulnya Sampai mematahkan tulangnya Ini perkataan Ibn Abbas Diambil dari Tafsir At-Tabari Jadi 8 Halaman 314 Juga tentunya Ada penyampaian Nabi AS Berhubungan dengan Masalah pukulan ini Atau merincikan Tafsir An-Nisa 34 tadi Beliau mengatakan Tentang hak suami Dan kalian punya hak Dari para istri Untuk mereka Tidak memasukkan Siapapun Kedalam rumah kalian Makna lain Menginjak permadani kalian Atau Masuki kamar tidur kalian Siapapun yang kalian Tidak sukai Kalau mereka Coba Untuk melanggar itu Maka Boleh kalian memukul Tapi ingat Darbatun Atau Darban Gairu Mubarrah Pukulan yang Tidak berbekas Salah itu Tidak menampar wajah Dan Nabi SAW Kasih tadi Tidak boleh menjelek Jelek Menghina-hina Kemudian yang kedua Yang harus diperhatikan Pada saat Melakukan pukulan ini Adalah Tidak boleh memukul Dalam keadaan emosi Dan melampiaskan marah Jadi Pukulan itu adalah Pukulan pendidikan Dan tidak boleh Dalam keadaan Emosi Karena Nabi SAW Mengatakan dalam hadith Bukhari Laisa suratubil ghadab Bukanlah keperkasaan Dan kejantanan Kebijaksanaan dirinya Daripada emosional seseorang Walakina suratuman malakan Apsu indal ghadab Tapi kebijaksanaan Sebagai pemimpin Sebagai majikan Sebagai suami Sebagai orang tua Adalah Kalau dia bisa Mengontrol emosinya Pada saat dia marah Jadi betul-betul kita Memukul itu Karena mau mendidik Tentu beda Jadi larangan yang pertama Atau adab Dalam mengukul ini Adalah tidak boleh memukul wajah Dan juga diikuti dengan Tidak boleh berbekas ya Tapi kalau kita Sebenarnya darinya sama Masalah memukul wajah Larangan memukul wajah Dan juga tidak berbekas Ini sama dalilnya Tetapi Di sebagian buku-buku pendidikan Itu dipisahkan Poin-poin ini Bagaimana di sini kita gabungkan saja Larangan memukul wajah Dan tidak boleh berbekas Kemudian yang kedua Tidak boleh emosional Karena niat kita memukul Mendidik Orang kalau emosi Tidak bisa kontrol lagi Pukulannya Bahkan kadar kekuatannya pun Tidak bisa dikontrol Dan itu nanti Akhirnya tidak mendidik Akan memunculkan Rasa dendam Rasa marah Baik kita memukul ke istri Memukul ke anak Karena nanti kita juga akan sebutkan Selain istri Anak juga ada dalil Tentang masalah memukul Tapi ada adab-adab ini Begitu juga dengan hewan Setelah ada hewan mungkin Maka itu Pukulan peringatan Dibolehkan Tetapi tidak boleh sampai Melukai Menyakiti Juga sabda Nabi S.A.W. Kepada seorang anak muda Yang datang mengatakan Ya Rasulullah Wasiatkan saya Masa saya wasiatin Agar saya bisa bahagia Bisa jalan dengan Semua orang Kalau saya jadi suami Bisa baik Kalau saya jadi istri Bisa baik Kalau saya jadi orang tua Bisa baik Jadi anak bisa baik Semuanya bisa baik Apa yang anda sarankan Jangan kau emosi Baik semua itu nanti Apalagi Rasulullah Jangan kau emosi Apalagi Rasulullah Dan dikatakan oleh Aisyah Rasulullah S.A.W. Tidak marah Kalau berhubungan dengan hak beliau Tapi kalau sudah pelanggaran Agama beliau marah Marah juga ada batasannya Bukan berarti orang Tidak bisa marah sama sekali Depan matanya Haknya diambil Segala macam Dia punya hak untuk marah Tapi bukan berarti Dalam segala hal Telatnya istri buat kopi Marah dua jam Telatnya suami Belikan pesanan Marah tiga hari Tidak mau tidur Tidak mau segala macam Banyaknya pahala yang hilang Dari pahala Ngobrol Pahala Bercengkrama Pahala biologis Pahala Banyak pahalanya Yang bisa didapatkan Sampai Nabi S.A.W. Menjadikan antara suami istri itu Ngobrol saja Itu bukan hal yang Lagu Bukan hal yang sia-sia Walaupun semalam suntuk Pahala Ya bagi yang punya istri Kasian wajahnya yang tidak punya istri Baik Kemudian selanjutnya Jadi sekali lagi Kita kembali poin nomor dua Mukul tapi tidak boleh emosional Karena emosional tidak akan terkontrol Jadi pukul dengan mendidik Nah kalau kita lihat mendidik beda Kadang-kadang kita mau pukul pun Kemudian dia berubah wajahnya Atau merasa bersalah Sudah tidak jadi Karena tidak emosi Kalau orang emosi itu Semuanya pasti akan Dia lampiaskan Ini berbahaya Akhirnya bukan cuma tangannya Mulutnya juga berbicara Matanya juga melotot Banyak hal Dia merubah semuanya Nanti situasi jadi tidak nyaman Kemudian yang ketiga Maksimal 10 pukulan saja Tidak boleh lebih Dari 1 sampai 10 Dan sebagian ulama mengatakan Menggunakan jari Atau kayu siwak Ini diambil daripada hadith Nabi SAW Riwayat Bukhari Muslim Dimana beliau bersabda La tajridu fauka asyarati aswatin Illa fi haddin min hududillah Jangan pernah kalian menghukum Lebih dari 10 kali pukulan Kecuali kalau sudah sampai pada Hatnya Allah Hat Allah itu seperti Pemabuk dicambuk Itu kan 40 derah Pezina sampai 100 kali Nah itu lain Hatnya Hatnya Allah Hukuman Allah yang ada dicambukan itu Harus ikuti jumlah Allah Tapi selain daripada ini Cuma akan menghukum anak Menghukum istri ini tidak boleh Lebih dari 10 kali tidak boleh Maksimal di sini Itu juga Maksud dalam masalah Adab Berhubungan dengan masalah ini Kemudian juga termasuk dalam masalah Adab Masuk yang keempat adalah Berhenti Atau pukulan itu hanya diberikan Pada saat terjadi pelanggaran saja Yang tidak mau diubah Jadi harus berhenti Setelah itu Jadi bukan pukulan menjadi sebuah tradisi Bukan sedikit-sedikit ancam orang Mau tonjok Saya pernah gitu Satu mobil sama orang Sampai saya kaget gitu Kami dari satu daerah di Jawa Timur Dari kota itu Menuju ke Surabaya Masih ada hubungan kekerabatan Tapi jauh Maka di mobil Entah bertengkar apa Suami istri di belakang ini Suaminya tiba-tiba melotot Terus mau ditonjok istrinya Istrinya kayak orang ketakutan Di depan orang semua Artinya ini Terlalu melampaui batas gitu ya Ini tidak boleh seperti ini Kalau kita marah pun sekali Maka yang harus di Tangan Diingatkan gitu kan Diingatkan ke tangannya Di pokok ini tidak boleh Itu yang diingatkan Ini begini dan begitu Itu lain Ini kalau tonjok main tonjok Tonjok yang lebih baik Beli ring tinju saja di rumah Siapkan sarung tinju Ayo kita tinju sekian Baik Maaf Masih ada satu lagi Tadi poin keempat adalah Harus berhenti Sesuai dengan delil tadi Kembali kepada Al-Nisa Ayat 34 Karena Allah mengatakan Kalau mereka sudah patuh Maka jangan kalian Sengaja mencari-cari Permasalahan Atau ngungkit-ungkit Permasalahan mereka Ini peningatan Allah Maka salah satu Adabnya adalah Sampai jumpa di video selanjutnya Al-Fatihah Al-Fatihah